Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Teladan Luqman Siapakah Luqman? Luqman adalah hamba Allah yang sholih Ia tidak menerima kenabian tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah Dia berkebangsaan Habsyi berasal dari kota Sudan Pekerjaannya sebagai tukang kayu, tubuhnya pendek Dia memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah Sehingga nasihat yang disampaikan kepada anaknya diabadikan dalam Al-Quran Pekerjaan Luqman pada awalnya adalah tukang kayu, tukang jahit dan juga menggembala domba Ia kemudian diangkat menjadi kodi atau hakim Luqman menikah dan dikaruniai banyak anak Akan tetapi semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil Semua itu ia terima dengan ikhlas Karena ia yakin dan sadar Bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah Luqman banyak bersyukur Allah menerangkan dalam Quran Surat Luqman ayat 12 yang artinya Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman Yaitu bersyukurlah kepada Allah Dan bareng siapa yang bersyukur kepada Allah Maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri Dan bareng siapa yang tidak bersyukur Maka sesungguhnya Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji Pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat tersebut Yaitu Luqman adalah seorang hamba Allah yang selalu bersyukur Luqman memiliki perasaan halus Akal pikiran dan pengetahuan yang luas Kemudian bagaimana sikap kita Kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Syukur adalah berterima kasih kepada Allah Atas segala nikmat yang diberikan kepada kita Nasehat Luqman kepada anaknya Jangan musyrik atau menyekutukan Allah Mempersekutukan artinya menyerupakan sesuatu dengan Allah Misalnya menjadikan matahari sebagai Tuhan lalu disembah Membuat batu atau patung sebagai Tuhan lalu disembah Kemudian nasihat berikutnya adalah Jangan angkuh dan sombong Luqman mengajarkan kepada anaknya Untuk berperilaku rendah hati Tidak angkuh dan sombong Misalnya bertemu teman Kita harus mengucapkan salam Hendaklah berbuat kebajikan Di antaranya rajin beribadah dan berdoa Hormat dan patuh kepada kedua orang tua Kepada bapak dan ibu guru Rajin mengaji dan belajar Berangkat ke sekolah tepat waktu Dan selalu bersih Bertutur kata santun Mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah tepat waktu Dan menghindari perbuatan buruk atau mungkar Dan kita hendaklah selalu bersikap sabar Yaitu sabar mengerjakan yang baik Dan menghindari yang buruk Kemudian sikap kita Insya Allah Aku selalu sabar berbuat kebaikan Dan menjauhi yang buruk Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!